Pemirsa sudah sewajarnya pemudik berhati-hati terhadap hartanya di rumah saat ditinggal mudik ke kampung halaman. Kehati-hatian ini dilakukan oleh pemudik asal Lombok MTB yang akan pulang kampung ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Yudi ini membawa 35 ekor kambing agar tidak hilang ataupun mati saat ditinggal mudik. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mulai dibanciri pemudik dari berbagai daerah di Indonesia. Jumat siang ribuan penumpang memadati pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia. Pihak sejumlah penumpang yang kelelahan terpaksa harus ditandu saat turun dari kapal. Bahkan otoritas pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menyediakan ambulan khusus bagi pemudik yang sedang sakit ataupun hamil dan melahirkan. Bahkan ada yang unik di antara pemudik di pelabuhan Tanjung Perak. Yudi, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, bersama keluarga besarnya merantau ke Lombok saat lebaran tiba dirinya dan keluarganya pulang ke kampung halamannya. Yudi mudik selain dengan keluarganya juga membawa ke 35 kambing peliharaannya. Alasannya ke 35 kambing jika ditinggal di Lombok bisa hilang ataupun mati. Demi menghindari itu semua, Yudi memutuskan membawa harta terbesarnya tersebut. Selain menjadi aman, sebagian kambing tersebut bisa dijual di Banjarnegara yang memang harganya lebih mahal dibandingkan di Pulau Lombok. Cara yang unik dilakukan Yudi dan keluarganya, selain hewan ternaknya tidak akan hilang saat ditinggal mudik, hati pun menjadi tentrem karena tidak was-was meninggalkan hewan ternaknya saat mudik dengan waktu yang lama. Dari Surabaya, Nur Caffei dan Sony Hermawan, Ainews melaporkan.